Terima kasih. Terima kasih. Nah, begitu lulus, waktu itu apa yang ada di benak? Apakah pengen jadi pure profesional atau sudah kebayang nanti one day pengen jadi entrepreneur atau gimana sih? Oh, waktu memang pas udah lagi sambil kuliah itu kebetulan udah mulai dilibatkan di kambi bisnis. Jadi di perusahaan keluarga. Jadi memang waktu mau selesain kuliah itu ya udah kebanyakan ke kantornya malah. Jadi sambil udah setengah-setengah dari mulai magang sampai malah jadi keterusan udah ngantor. Jadi memang sebelum selesai kuliah pun akhirnya sudah jelas mau gabung ke perusahaan keluarga. Oke. Enak gak sih kerja di perusahaan keluarga? Gak enak. Kenapa? Eh, serius deh. Karena semua orang kan mikir gini. Ini mungkin yang dengerin ya. Smart listener sama sahabat sonora seluruh Indonesia mikir yang. Ini hidupnya Mas Bani enak nih. Dari kecil udah set for life gitu. Kuliah segala macem. Begitu lulus udah ada perusahaan yang menanti. Siap untuk menimang gitu. Saya pernah, nah ini jadi curcol nih. Serius nih. Tapi maksudnya saya pernah pacaran gitu kan. Terus dateng kakaknya nanyi gitu. Ini kok gak ngelamar-lamar adeknya kentinya gitu. Terus saya, kamu mau ngelamar enggak gitu. Nanti kalau mau ngelamar, cepet aja ngelamar. Nanti kalau ngelamar, bisa jadi kamu dikasih perusahaan sama mertua gitu kan. Dalam api. Emang enak dikasih perusahaan, dikira enak. Pusing kan Mas? Kasih perusahaan. Pusing loh. Gak enak loh. Nah gini loh, orang-orang kan kalau kayak gitu kan. Pengen dikira. Iya, iya. Gini. Bisa dipahamin sih ketika si kakak waktu itu pacar ngomong kayak gitu. Karena banyak orang kan pengen men dikasih perusahaan. Bener, kalau orang gak ngerti, mungkin dikira enak. Tapi ternyata kenapa? Kenapa gak enak? Nah, kita kan harus mikirin tanggung jawab cash flow. Harus cukup buat bayar gaji. Harus cukup untuk bayar bill semua. Ya, api utang harus ketagi semua harus beres gitu. Pajak kebayar, gak ngomong-ngomong. Pusing. Kalau siswa, wah pusing. Tiba-tiba perusahaan sendiri belum beres, mau dikasih perusahaan lagi. Pusing. Kabur. Oh, jadi waktu itu putus gara-gara mau dikasih perusahaan. Dia salah strategi. Dia kira bisa ngikut gue. Sorry ya, mana ditinggal. Kayaknya kalau kita tahu, ya masnya kan sebenarnya perusahaan itu gimana kita mengelolanya. Dan artinya perusahaan itu bukan cuma enak-enak aja. Tapi kalau kita gak bisa mengelola, ya jadi liability. Nah, kalau kita bisa mengelola juga harus dengan kerja keras ya, dibilang enak ya. Kalau yang enak ya, cuma kerja sama orang, pulang gaji udah gak usah pusing. Tapi kalau kita kan 24 jam. Mikirin terus ya, punya tanggung jawab. Iya, jadi sebenarnya ada beban tentu kalau kita bisa menggunakan perusahaan itu dengan baik ya, bisa jadi. Rewards-nya juga akan besar banget gitu ya. Bisa jadi media untuk mencapai cita-citalah gitu. Correct, correct. Nah, waktu sekarang ini kalau boleh diceritain, dari pertama kali bergerak, berarti begitu lulus dari S2 Finance di Australia? Saya gak S2 sih sebenarnya. Itu, jadi itu apa, saya sambung gitu loh. Oke, begitu dari Australia, balik ke Indonesia, dan kamu directly join ke Samudera, ke family business. Nah, sebelum masuk ke Samudera, kan saya sempat kerja dulu di Singapura. Oke, nah kemudian begitu balik ke perusahaan keluarga, itu apakah langsung jadi managing director? Oh, enggak. Enggak. Enggak? Enggak, dari pertama gabung ya, dari pertama cuma intern, terus cuma jadi staff di staff finance. Enggak agensi itu? Enggak. Kan banyak anak, kan gini loh, kalau saya mungkin ketemu banyak orang-orang yang anak-orang kaya gitu, kemudian gabung di keluarga gitu, ya maunya langsung punya jabatan dong men. Nanti kalau gue ketemu teman-teman gue, kasih kartu nama gue, cuman staff dulu gitu di tahun pertama, gengsi dong. Waktu itu enggak ada kepikiran gengsi? Enggak, enggak ada. Ya karena memang orang tua mengajarkan enggak kayak gitu, malah dimarahin, malah saya jalurnya kecepetan. Jadi ayah saya marahin terus, mestinya enggak, mestinya ke bawah dulu, paling bawah, mestinya kemana, enggak tahu gitu. Tapi waktunya mungkin tidak cukup gitu ya. Oke. Dibutuhkan transisi yang agak cepat pada saat itu, jadi, tapi ya dengan selalu diingatkan dan treatment seperti itu, ya saya enggak punya pikiran, mesti langsung jadi... Pucuk pimpinan gitu ya. Jauh-jauh dari pimpinan sebenarnya. Oke, kalau mungkin yang bisa, mungkin boleh enggak di-share yang, apa aja sih wejangan dari orang tua gitu ya, di dalam karirnya Mas Bani berkarir di perusahaan keluarga gitu. Apakah misalnya yang, eh jangan mentang-mentang, kamu adalah darah daging kita, terus kemudian belagu ya, kamu harus humble misalnya. Atau, atau, atau apa? Iya banyak sekali, ya itu salah satu ini. Jangan mentang-mentang itu keluar terus gitu. Oh ya? Oke. Sampai sekarang juga masih. Tapi benar kalau dari ayah itu memang selalu mengingatkan, jangan mentang-mentang kamu cucunya. Karena dia sendiri berusaha selalu mengingatkan dirinya, jangan mentang-mentang saya mantunya owner perusahaan gitu. Dia bekerja di perusahaan mertuanya gitu. Jadi dia ke anak-anaknya ya begitu juga. Jadi bagi dia kan first and foremost, kamu anak saya bukan cucu kakek kamu gitu. Jadi dia menanggapnya kamu bukan cucu pemilik perusahaan. Jadi jangan mentang-mentang. Oke. Iya, jadi ya mungkin kalau pesan-pesan banyak banget, tapi mungkin juga dikasih lihat ya. Bagaimana orang tua saya, baik kakek maupun ayah maupun juga budek gitu ya. Bagaimana mereka berinteraksi dan men-treat karyawan ataupun mitra bisnisnya. Terutama karyawan, karena kita kan perusahaan jasa, perusahaan service. Jadi aset utamanya kan perusahaan, apa, karyawannya. Jadi bagaimana relationship kita dan bagaimana kita bisa menghargai dan menyadari kalau karyawan itu sama kita hubungannya mutualisme. Sama-sama harus saling membutuhkan. Jadi saya nggak boleh salah menganggap bahwa ini berat sebelah gitu. Enggak. Tanpa mereka juga perusahaan nggak punya apa-apa. Jadi mungkin itu ditunjukkan dan dicontohkan. By example ya. By example. Jadi kita tinggal belajar meniru lah ya. Meniru bagaimana kita harus berinteraksi di kantor gitu. Oke. Nah kalau ngomongin, pasti banyak dong yang apa ya. Kita ngomongin gini loh. Banyak orang paradigma-nya bahwa enak gitu loh. Punya, ya mungkin berkarir di perusahaan keluarga gitu ya. Karena semuanya udah disediain segala macem gitu. Tapi ketika saya ketemu banyak orang-orang yang punya orang tua, punya nama besar, atau harus berkarir di perusahaan, rata-rata semua curhatannya mirip sama Mas Bani gitu. Bahwa yang orang-orang ngeliatnya enak. Padahal bebannya gede banget. Karena harus menjaga nama baik, reputasi, dan seterusnya gitu kan. Nah kalau ngomongin kita di samudera yang perusahaan, sekarang berapa orang sih di samudera? 6.000. Cuma 6.000 ya? Buset, 6.000 men. Oke, nah dari 6.000 orang ini, ini kan pasti banyak yang mungkin ngegosipin Mas Bani gitu kan. Mungkin yang kita... Mas Willy dong ngegosipin saya. Oh kalau saya ngegosipin Mas Bani sama Mas Gun kan itu kan di... Tapi kan banyak ya mungkin yang secara... Mungkin bukan office politik lah ya. Karena there's no way they can... Apa... Kudeta you gitu ya. Di dalam... Of course there were ways. Waktu awal tentunya... Office politiknya segala macem-macem dan you have to apa ya... Harus tutup kuping dan jalan terus memimpin mereka dengan sebaik-baiknya, itu kan gak gampang bro. Alhamdulillah, waktu masuk pertama kali tidak dikasih privilege apa-apa. Dan kemudian, sebenernya Samudera itu perusahaan yang tidak 100% dikelola keluarga. Jadi keluarga profesional. Jadi saya suka bilang, memang kita ini family owned company, tapi professionally run. Nah, jadi dari dulu, waktu saya masuk pertama kali kerocok belum apa-apa pun, yang menjalankan itu orang profesional, director sediap kesnya. Dan mereka melihat, siapa ini anak gak tau apa-apa, masih belum tau apa-apa. Dan dia, ya gak ada artinya dia gak dikasih privilege apa-apa. Sehingga mereka juga tidak memberikan spesial treatment dan bahkan mungkin saking sombongnya mereka, mereka lebih sombong dari saya gitu. Jadi mereka membuka, apa ya, tidak berusaha menutupi boroknya gitu. Oke. Jadi saya malah banyak belajar, oh kayak gini gitu orang-orang. Nah, jadi yang masuk dulu mengidentifikasi masalah. Banyak masalah tadi ya, ya kita simpen dan telun dulu aja gitu. Oke. Jadi dulu waktu awal-awal justru, eh that was the blessing. Blessing-nya di situ, kalau dari depan langsung lupa diri, langsung merasa hebat atau malah jadi pimpinan, saya malah pasti gak bisa melihat masalah-masalah itu. Tapi justru karena tidak ada privilege itu, dan diremehkan oleh mereka-mereka yang waktu itu berkuasa, saya justru dikasih lihat gitu. Kayak begini nih, kalau berkuasa tapi tidak amanah gitu. Oke. Nah, banyak anak-anak muda yang pengen, ya banyak banget lah yang berpikir bahwa, saya nih kadang-kadang nih, all I have to, apa yang saya butuhkan adalah cuma kesempatan gitu, misalnya kan saya ya. Dan banyak orang-orang yang tidak menganggap pemimpin yang masih umurnya masih muda gitu. Kadang-kadang mungkin masih banyak orang yang berpikir yang, oh dia baru bisa jadi managing director kalau udah umur 55 lah gitu. Kalau masih umur 30 belum pantas gitu. Nah waktu itu, apa sih tips-tips atau apa sih yang bisa di share dari mas Bani ketika harus, kan dulu nggak punya privilege mulai dari nol boleh dibilang gitu ya. Nah apa aja sih yang karakter dalam berkarir yang akhirnya bisa pelan-pelan dipercaya sama atasan, kemudian bisa dipromosikan jabatan gitu. Terlepas dari family map, this is a family owned company. Ya tentu, ya salah satunya kita, gampang ya, kita sebagai orang Indonesia itu kan umum aja untuk selalu menghargai orang lebih tua. Kita respect orang yang lebih punya banyak pengalaman, lebih senior dari kita. Itu udah, di DNA kita udah kayak gitu. Jadi kita otomatis mau belajar, mau dengerin orang lebih tua gitu. Betul. Nah jadi kita respect sama mereka kan. Nah itu sendiri udah resep. Nah habis itu kita, eh, jangan so tau. Karena waktu masih muda pasti so tau banget lah. Iya, iya. So tau banget. Wah gue lebih tau nih daripada yang mereka gini. Betul. Nah ya, ya nanti akhirnya, dan saya juga beruntung dibiarin kepentok, dibiarin gagal gitu. Jadi akhirnya belajar, oh iya salah ya, oh iya salah ya. Nah akhirnya ketika kita bisa menunjukkan kepada senior, bos gitu, akhirnya bisa dipercaya tuh ya puas gitu. Dan akhirnya memang harus menunjukkan. Dan kita sadar juga bahwa, eh nggak bisa main percaya hanya so tau aja kalau nggak deliver results gitu. At the end of the day, kinerja kita yang akhirnya, apa, misain kita antara kita suksesful atau nggak gitu ya. Oke, kita break dulu. Yang menanya-nanya ke Mas Bani, dia ini adalah Managing Director dari Samudera Indonesia. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 774 7715. Sekali lagi ke nomor akses 0838 774 7715. Nah, don't worry about. Nah, don't worry about. There, right there. There, right. It is